Calon wali kota Sukabumi dari pasangan ijabah nomor urut 1, Jona Arizona, mengunjungi sejumlah pasar tradisional di kota Sukabumi. Kedatangannya tersebut untuk menyerap aspirasi para pedagang. Jona yang berpasangan dengan Hanafizen sebagai wakilnya ini, disambut hangat oleh para pedagang dengan bersalaman dan tegur sapa terkait harapan dan aspirasi pedagang. Bersama pasangannya Hanafizen, Jona mengaku akan berkomitmen untuk membangun segala bentuk program yang dicanangkan dan membuat kebijakan atas dasar kepentingan masyarakat. Kedepannya, apa yang menjadi harapan dan aspirasi masyarakat menjadi catatan penting agar dapat direalisasikan. Pasangan ijabah nomor urut 1, Jona Arizona, Hanafizen ini akan senantiasa menyerap aspirasi warga, khususnya saat ini para pedagang dan untuk terus mengedepankan kepentingan masyarakat dalam memajukan kota Sukabumi serta berkomitmen semua kebijakan bentuk program kota Sukabumi ke depan atas dasar kepentingan masyarakat. Salah satunya tentu, agar kita ke depan bahwa pembangunan pasar pelita harus segera bisa direalisasikan. Karena kalau kita melihat selama ini para pedagang yang pasar penampungan yang direlokasi, ex-pedagang pasar pelita, kurang begitu maksimal bisa dirasakan. Minyak sekali lah kita melihat. Dan para pedagang tentu tersebar di beberapa sudut kota. Nah ini menjadi perhatian kita khususnya ke depan bahwa saya dengan Pak Hanapi menginginkan komitmen yang kita bangun segala bentuk program kebijakan dari pemerintah kota Sukabumi ke depan atas dasar kepentingan dari masyarakat kota Sukabumi khususnya para pedagang yang ada di pasar ini. Ijabah pun akan memperhatikan para pedagang ex-pasar pelita yang saat ini menginginkan terbangunnya kembali pasar pelita dengan harga kios yang terjangkau. Karena hal itu juga menjadi salah satu pekerjaan rumah Ijabah ke depan dalam memperhatikan para pedagang.